BERNAPAS 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 Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu. Pasti tahu ya, itu yang namanya bernapas. Apa sih bernapas itu dan kenapa kita perlu bernapas? Bernapas adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bernapas sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk membentuk energi. Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Bernapas adalah proses otomatis atau terjadi tanpa disadari. Karena itu, nggak pernah kejadian kita lupa bernapas. Bahkan, saat tidur pun tubuh kita masih bernapas. Udara luar yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Di dalam hidung ada rambut-rambut halus untuk menyering kotoran. Suhu dan kelembapan udara juga akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian melewati faring. Faring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Dari faring, udara masuk ke laring. Pada bagian atas laring, terdapat epiglotis yang akan menutup saat kita sedang menelan makanan. Hal ini untuk mencegah makanan masuk ke saluran napas. Pada laring juga terdapat pita suara yang akan bergetar ketika dilewati udara. Getaran pita suara akan menghasilkan bunyi. Udara kemudian masuk ke trachea. Di dinding trachea juga terdapat silia untuk menyapu partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru-paru. Di bagian bawah, trachea bercabang dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri menyalurkan udara ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih lebar dengan tiga lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sempit dengan dua lobus karena berbagi ruang dengan jantung. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronchiolus yang lebih kecil. Tiap ujung bronchiolus berakhir pada kantung udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata, manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselubungi kapilar darah. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara divusi. Oksigen dalam alveolus akan pindah ke kapilar darah untuk kemudian disalurkan ke jantung dan seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dalam kapilar darah akan dipindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga perut dibatasi oleh otot diafragma. Saat menarik nafas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkap. Diafragma yang awalnya melengkung turun menjadi datar. Karena itu, paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat mengembuskan nafas, otot-otot di antara tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu, paru-paru mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh usia. Bayi memiliki frekuensi pernafasan lebih tinggi daripada orang dewasa karena metabolisme bayi yang lebih tinggi. Frekuensi pernafasan juga dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Frekuensi pernafasan akan lebih tinggi saat berolahraga dibandingkan saat santai. Saat kondisi demam, asma, dehidrasi, atau mengalami gangguan jantung, frekuensi pernafasan juga akan lebih tinggi. Wah, sekarang sudah makin paham ya bagaimana cara manusia bernafas. Dengan pengetahuan ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah menyediakan oksigen gratis untuk kita bernafas. Agar kita tetap nyaman bernafas, yuk jaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Selain itu, kita harus selalu menjaga kesehatan organ pernafasan dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan hindari kebiasaan buruk seperti merokok. Berapa lama ya rata-rata manusia kuat menahan nafas? A. 0,5-2 menit B. 1-2 jam C. 3-4 hari Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak tentang organ pernafasan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!